Shalom, Jemaat Soal Fidei yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Soal Fidei, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa, hari ini tanggal 27 April. Saudara-saudara sekalian, pelajaran kita hari ini memberikan informasi istilah baru, yaitu Tota Scriptura. Apa artinya? Tota Scriptura artinya adalah Alkitab secara keseluruhan atau kesatuan Alkitab, seperti judul pelajaran kita pada hari ini. Saudara-saudara aku, beberapa ayat di dalam Alkitab membuktikan bahwa sebenarnya Allah sebagai pengarang utama, pengarang sebenarnya dari Alkitab. Ayat-ayat yang sudah familiar buat kita, yaitu di 2 Timotius 3 ayat 16, dikatakan segala tulisan yang diirhamkan Allah. Dan juga 2 Petrus 1 ayat 20-21, tidak pernah nubuatan terjadi atas kehendak manusia, tetapi kehendak Allah. Dengan alasan inilah, kita percaya bahwa Alkitab adalah sebuah kesatuan, yang disebut oleh pelajaran sekolah sahabat kita, kesatuan atas ilham, ilahi. Saudara-saudara aku sekalian, faktanya, Yesus Kristus dan para rasul juga menggunakan, mengutip ayat-ayat atau kisah-kisah di perjanjian lama di dalam ajaran mereka. Ini membuktikan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru saling melemkapi, terkait satu dengan yang lainnya. Perjanjian lama dinyatakan di dalam perjanjian baru, perjanjian baru dibangun di atas perjanjian lama. Kembali kepada istilah kesatuan Alkitab. Saudara-saudara aku sekalian, jika tidak ada kesatuan Alkitab, menurut pelajaran sekolah sahabat kita, tidak akan ada mengembangkan teologi secara keseluruhan. Jika kita tidak bisa lakukan itu, berarti Alkitab kita tidak konsisten. Jika Alkitab kita tidak konsisten, kita tidak tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan jika kita tidak tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu berarti Alkitab tidak bisa dijadikan pedoman dalam hidup kita. Bersyukur pelajaran kita hari ini menegaskan bahwa Alkitab adalah kesatuan karena memiliki ilham dari Allah sendiri. Jadi ilham ilah-ilah yang mengikat kesatuan dari semua kitab-kitab yang ada di Alkitab dengan beragam latar belakang penulisan, beragam latar belakang penulisnya sendiri. Disatukan oleh Allah melalui ilham roh kudus. Surah-surahku sekalian, ayat yang akan saya baca pada hari ini di 2 Timotius 1 ayat 13. Dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tentunya kita bersyukur Allah kita adalah pengarang sebenarnya dari Alkitab dan faktor Allah juga yang membuat Alkitab bisa kita lihat menjadi satu kesatuan dan tentunya itu dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Surah-surahku sekalian, tetap menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani di rumah kita masing-masing. Kenapa? Because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.